Jokowi ingin dorong sebanyak-banyaknya ASN pindah ke IKN, yang dibutuhkan keramaian. Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, ingin segera mendorong aparatur sipil negara, ASN, pindah ke ibu kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur. Hal ini disampaikan Jokowi saat meresmikan Hotel Nusantara Swiss Hotel dan Groundbreaking sebagai tanda dimulainya pembangunan Nusantara Mall Duty Free di IKN, Jumat, 13 September 2024. Kita ingin segera mendorong sebanyak-banyaknya ASN kita untuk pindah ke ibu kota Nusantara sebanyak-banyaknya, karena memang keramaian yang dibutuhkan oleh IKN, Iujar Jokowi, Jumat, dilansir YouTube Sekretariat Presiden. Presiden Jokowi menyebut pembangunan berbagai sarana dan prasarana, termasuk Nusantara Mall Duty Free, bertujuan untuk memunculkan keramaian di IKN. Kalau ini selesai dan segera selesai juga ini akan memunculkan keramaian di ibu kota Nusantara. Rumah sakit selesai, sekolah selesai, mallnya ada, infrastruktur jalan juga sudah memadai. Saya kira akan muncul keramaian, e-ucapnya. Lebih lanjut, mantan wali kota Solo itu mengatakan jalan tol yang menghubungkan balikpapan ke IKN diperkirakan akan selesai pada pertengahan tahun 2025. Dengan begitu, ucap Jokowi, diharapkan kondisi IKN akan makin hidup. Ini akan menambah nanti keramaian karena tersambung sama rinda balikpapan, balikpapan ke ibu kota Nusantara sehingga keramaian itu akan semakin menghidupkan ibu kota kita, itu turnya. Selain itu, pada kesempatan tersebut, Jokowi juga mengungkapkan otorita ibu kota Nusantara, OIKN, menyiapkan 493 bidang tanah seluas 23 hektare untuk investor baru yang akan diluncurkan pada pekan depan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!